Halo guys sampai berjumpa lagi di channel plus production nah kali ini saya akan membahas mengenai babel tapioka babel ya tapioka babel saat ini laku keras ya di toko-toko bahan kue ya barang ini udah banyak banget dicari karena sekarang lagi musim SS babel gitu ya SS babel ini memang bahan utamanya ini ya barang-barang inti nih paling inti ini tapioka babel ini yang laku di pasaran itu ada dua merek ya Hai ada dua merek Hai ada tapioka babel bubate ada tapioka babel yang biasa ya ini yang murah ini ini yang murah di pasaran kurang lebih eceran 24.000 atau 25.000 toko-toko pada jual ya kalau eceran dia kalau beli dusan mungkin lebih murah ya kurang lebih kalau dusan bisa 12 22.000 21.000 ya itu harga cara tata toko plastik tujual bahan kue toko bahan kue dan plastik tujual 24.000 ada yang 25 tergantung toko jualnya masing-masing ya Nah kalau ini lebih mahal ya ini kualitasnya lebih bagus ini ini kurang lebih toko-toko jual paling murah ada 25 ada yang sampai 26 ada yang 27 ya tergantung toko masing-masing jual eceran ya kalau harga dusan ya kurang lebih sekitar 22 23 ya ini kualitasnya bagus ya ini cocoknya ini buat pemula pemula-pemula yang tukang jual es itu banyak gagal ya bikin-bikin gini ini cara rebusnya karena kalau merek ini kenapa enggak gagal buat pemula cocok Hai karena memang ini belum dimasak aja udah pada misah ya kelemahannya kan orang selalu gagal cara masaknya tuh nggak bisa jadi ketika air air belum belum panas babanya sudah dimasukin tip dan triknya itu memang airnya sudah benar-benar mendidih baru ini masuk masukin ya ke wajan jadi setelah setelah itu udah matang didinginkan setelah itu di dibilas pakai air dingin ya kalau bisa air es tapioca babanya berbahan dari meng-sagu tapioca ya tepung sagu tapioca yang dibilang tapioca babanya dip diolah menjadi babanya nanti dimasak lagi ya nah ini cocok banget buat pemula ya karena memang kalau pemula kebanyakan gagal bikin produk ini gagal memang cara masak yang salah ya kadang dia airnya belum matang masih dingin airnya belum benar-benar mendidih ini udah dimasukin tip dan triknya itu ketika air sudah benar-benar mendidih baru ini dimasukin setelah udah udah benar-benar matang nah didinginkan dulu sementara setelah itu di kasih air es ya biar langsung dia pada misah ya kebanyakan gagal tuh lendir kalau enggak bersatu yang enggak mau berpisah ini ya oh ini cocok buat pemula ini kualitas lebih bagus dan rasa juga lebih enak nih harga juga beda 2-3 ribu per kilo ini udah tidak diragukan lagi nih kalau buat belajar nih Bobate nah ini buat benar-benar yang ini yang murahan ya ini benar-benar yang sudah senior menurutkan kalau orang yang udah senior itu memang enggak pernah gagal ya emang mereka udah benar-benar jago ya cara memasaknya ya ya pakai ini juga nggak jadi masalah ya berat sama satu kilo ya kemasannya ya cuman ini memang agak rapat ya jadi ketika cara masaknya belum bisa ini yang banyak gagal produk ini ya merek-merek ini ya sebetulnya produk sih nggak beda jauh ya tapi cuma cara masaknya aja yang salah ya itu aja yang salah sebetulnya uang tidak bisa membohongi ya kalau harga lebih mahal memang pasti harga juga sangat menentukan ya kalau harga mahal berarti kualitas lebih bagus ya ini yang pertama keluar yang ini ya ini baru yang baru ini nah ini lebih mahal nih kalau menurut saya sih kalau yang baru pemula tukang es babal tuh sekarang kan lagi booming banget di pingin-pingin jalan ya es-es babal itu memang ini barang intinya ya jadi wajib ada ini ya jadi kalau bukan pakai babal berarti bukan es babal ini ya ini wajib makanya alangkah baiknya pemula ini belinya yang merek ini ya bopate ya gini jarang gagal ya kalau yang ini memang yang udah senior nih kalau yang baru-baru rata-rata gagal nih agak nggak beda jauh juga ya menian yang ini ya ini dua-duanya di toko banku ini laku ya dua-duanya memang kencang nih saat ini apalagi kalau musim panas ya SS babal itu sekarang udah banyak pingin-pingin jalan ya ya sampai disini kita membahas mengenai tapioca babal ya di pasaran ini yang paling laku ini ada dua tiga merek sampai empat merek ya yang dibahas kali ini cuma dua merek ya yang ini karena emang barang yang paling laku yang ini aja ya terima kasih banyak yang sudah menonton terima kasih banyak yang sudah like jangan lupa subscribe ya biar bikin videonya lebih semangat lagi ya terima kasih banyak yang sudah subscribe terima kasih banyak yang sudah menonton jangan lupa like share kepada teman-teman barangkali bermanfaat sampai jumpa kembali di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa kembali di video selanjutnya terima kasih